Bincang Bersama Bincang Bersama Bicara masalah kecil Yang udah pasti nakal Nakal dan Udah pasti itu Bandel Udah nakal, bandel lengkap lah pokoknya Jadi yang namanya Papi-mami tuh udah sering melotot Terus udah gitu Kadang-kadang suka udah angkat tangan Mau berhenti gak? Seperti itu lah Sangat aktif Nah aktifnya saya itu sebenarnya digambar Begitu jadi Kita dulu itu rumah kecil ya Besar Nah itu Ada satu tembok yang agak panjang Seperti lorong Begitu Itu selalu gak pernah bersih temboknya Jadi selalu penuh dengan coret-coret Segala macem ya Jadi hari ini ntar gambar rumah Gambar apa Akhirnya itu penuh Satu tembok itu Dan itu yang bikin papi saya marah Gitu Karena gini Baru juga dicet Udah dicoret lagi Seperti itulah Dulu kecil itu Dan saya tuh adventurous Jadi demen keliling Jalan ya Maksudnya ke gang belakang Karena rumah kita itu Sebenarnya dulu tuh gak besar Ya kecil Dan agak seperti Gang satu mobil Seperti itu Nah di belakang-belakang itu Ada gang-gang lagi Gitu Nah saya tuh demen sekali Itu petualang gitu Dan juga kebetulan Nenek saya itu tinggal di Bogor Jadi kalau misalnya kita libur sekolah itu Saya pasti tuh ke Bogor Begitu Jadi bantu nenek Kebetulan jualan kelontong Begitu Nah itu Masa kecil saya itu penuh dengan Apa Adventure ya Terus udah gitu Saya demen melukis Terus udah gitu Saya tuh Apa ya Demen berpetualang Seperti itulah pokoknya Nah Buku gambar Itu gak cukup buat saya Ya oke Karena Mami saya itu bilang gini Udah dikasih buku gambar Udah dikasih Spidol Apa Pensil warna Ya Masih aja ngecat Ngecat itu Nyoret coret tembok Gitu Ya gak cukup Buku gambar Coba segini Abis juga gak langsung Dibeliin kan Saat itu Jadi Kalau ini udah habis Larnya kemana Ke tembok Gitu Jadi itu Itu Papi tuh udah gak tau Berapa kali udah sering Melabur Melabur tembok Terus udah gitu Yang saya masih ingat Sampai sekarang itu Kertas krep Kertas warna-warni itu Itu selalu saya gunting-gunting Tempel sini Tempel sono Segala macam Pokoknya Tiap hari itu Kayak orang pesta Kadang tuh Papi tuh sampai ngamuk Diambil semua Ditarik lagi Ya besok Berdiri lagi Tempel lagi Jadi Itu mungkin Kalau saya Kilas balik Itu mungkin kreativitas Dari anak tersebut Sebenernya Yang mungkin Kalau orang tua dulu Tidak melihat Bahwa Ini sebenarnya Anaknya kreatif Ada potensi Maksudnya Kalau Orang tua sekarang Yang modern Mereka bisa melihat Anaknya punya potensi Jadi misalnya Ketika dia lagi ngapain Kayaknya ini anak gue Ini ada potensi Begini ya Kalau orang dulu kan Enggak judulnya Pokoknya Bengal banget Sini anak itu Rakal banget Sini anak Judulnya begitu deh Jadi Itu Masa kecil saya Saya gak pernah Lupa Begitu sampai sekarang Berapa bersaudara Mas Dave? Saya Saya anak pertama Dan ada dua adik saya Ke bawah Begitu Jadi kami bertiga Bertiga Orang tua Bekerja Bekerja Kan Lekat sekali dengan batik Ya Sejak kecil Enggak juga Cuma Saya Sedari saya ingat ya Jadi Saya itu Kalau melihat Ibunya Nenek Itu selalu pakai batik Jadi Di keluarga kami Ternyata setelah Setelah Saya dewasa Setelah melihat Banyak foto-foto Dari masa lalu Begitu Ternyata di keluarga kami Memang Di keluarga peranakan Tionghoa Itu kita memakai Kebaya dan kain Jadi Bukan yang Congsam dan celana Jadi kami Sudah sekian turunan Memang memakai kebaya dan batik Jadi Kalau di Singapura Itu sebutnya Baba Bibi Nah Kalau di Indonesia Kita sebutnya Peranakan Begitu Jadi Kami Memakai kebaya dan batik Dan batik Buat saya itu hal yang lumrah Begitu Karena selalu Oh iya Kita sebutnya Makco Oh makco selalu pakai itu Pakai apa Pakai kain batik Jadi saya dulu ingat kecil Beliau itu ya Selalu Pakai kain yang Memang kain yang 2 meter setengah Itu lilit-lilit Pakai kebaya Dengan peniti tiga Gitu Masih pakai Kemben Ya Seperti itu Jadi Itu yang melekat di saya Gitu Gak bisa lupa Jadi Saya paham banget Bahwa Keluarga kami Sudah pakai batik Sebenarnya udah lama Begitu Secara dari Apa Generasi yang sebelum-belumnya Ya Begitu Jadi kalau Papi itu Kalau cerita Saya itu Generasi ke-6 Dari keluarga Papi Nah kalau dari keluarga Mami mungkin Generasi ke-4 Begitu Jadi memang kami Udah cukup lama Begitu disini Papi kebetulan Dari Jakarta Jadi Ya kalau udah 6 generasi Ya bisa diterusuri Dari tahun berapa Ditu ya Kira-kira Begitu Nah Dalam Keseharian Memang kita Gak menggunakan batik Hanya Makco kami itu Jadi ibunya Dari nenek kami Yang menggunakan batik Begitu Tapi Buat saya tuh Melihat batik Sebenarnya Satu hal yang Keseharian Begitu Jadi tidak pernah Sebenarnya tidak pernah Lepas dari batik sih Karena Kalau kita bicara 24 tahun Saya mendalami batik Itu Starting dari tahun 2000 Umur berapa itu Saat itu Mas Dave 2000 itu Mungkin Sekitar 24 Artinya Sekitar 20 Lebih sekian Mungkin 25 26 Ya Begitu Nah Di saat itu Memang Saya bertanya Kepada Nenek saya Oma Ada gak batik Dari warisan keluarga Aku tanya seperti itu Nah Oma masuk ke dalam Kamar Lalu ngambil Empat kain Ya Kainnya warna biru putih Gitu Lalu dikasih ke saya Di Apa Dilempar nih ke meja Bruk Gitu Penasaran dong Apaan sih kok kain Kok cuma biru putih Biasanya taunya yang dari Makco itu Selalu warna coklat-coklat Sogan-sogan Seperti itu Nah Setelah dilihat Eh bagus ya Ada motif bangunnya Motif yang aneh Gak pernah lihat Seperti ini Itu Begitu Nah Ternyata itu Sebenarnya lah Kain kedukaan Atau kalau misalnya Ada yang meninggal Atau ada yang Kita datang ke rumah duka Nah Mereka memakai kain itu Jadi Kalau sekarang Saya berpikir Kain itu masih ada Setelah sekian generasi Ya karena kain itu Jarang dipakai Ya siapa yang mau Ya pake kain itu Karena kan Kain yang Ya tujuan untuk itu Gitu loh Nah tapi Dari situ Itu mengulik saya Untuk memahami jauh Mengenai batik Begitu Karena Ya udah umur segitu ya Jadi Apa sih batik itu Terus udah gitu Oma dari Apa dari Mami saya itu Bercerita mengenai Batik tiga negeri Ya Nah Tiga negeri Wah mikir gini Oke Tiga negeri Ini mikir sendiri Oh ini pasti luar negeri Dari mana-mana nih ya Kirainnya Seperti itu Tapi ternyata Yang dimaksudnya Tiga negeri itu adalah Batik Yang dibuat Sebenarnya Berdasarkan Tiga warna Begitu Warna merahnya Dari lasem Warna birunya Dari pekalongan Warna coklatnya Soganya itu Dari solo Karena waktu Zaman kolonial Belanda kan Dibilangnya negeri itu Dipecah Seperti itu Jadi Oh seperti itu Makin penasaran Gitu ya Pengen tahu Apa sih batik tiga negeri Begitu Dari situ Sebenarnya berawal dari Tahun 2000 itu Dari pemberian Empat kain biru putih itu Lalu Saya mulai Mencari batik tiga negeri itu Ya sampai sekarang Excitingnya itu Gak pernah budal Gitu Selama 24 tahun Apalagi kalau sekarang Lebih dalam lagi Karena Lebih melihat Para UKM Dan kehidupan batik Yang sesungguhnya Memahami lebih jauh Dan juga Tahun lalu Saya sudah Mengambil sertifikasi Batik di Jogja Untuk mengajar batik Dan juga Untuk bercerita Mengenai batik Begitu Jadi Era sekarang Balik lagi ya Seperti pembicaraan kita sebelumnya Bahwa kita itu Perlu sekali legitimasi Sebenarnya Supaya Memang kamu Jika kamu berbicara Mengenai batik Ya bisa dipertanggungjawabkan Seperti itu Jadi tidak hanya sekedar Apa Obrolan dari Comot kanan Comot kiri Ya kan Jadi itu udah Setidaknya harus begitu Dan itu saya pahami Betul Semakin saya kemarin Saya harus Pemperkaya diri saya Ya untuk Apa namanya Satu hal Atau apapun Yang berhubungan Dengan legitimasi Dari batik Begitu salah satu Unsurnya Dan Saya juga Mendalami bagaimana Belajar Membatik Begitu juga Jadi memang Kalau masa kecil Seperti itu Saya tidak bisa lupa Karena Kalau saya melihat Anak-anak sekarang Sebenarnya Masa kecilnya kurang fun Sekarang ya Jadi gini Kalau saya dulu Masih bisa seperti itu Jalan berkeliling Kesana kesini Adventure gitu ya Sampai lewat Apa Saya masih ingat Di Bogor itu Ada satu jembatan Yang jembatan gantung Ya Namanya juga jembatan gantung Jadi Saya masih ingat Sampai sekarang Jadi Dari jauh Dari sisi Berlawanan Ada ibu-ibu Bawa Apa Apa sih Bawa Barang di kepala Sambil pegangan Yang jembatan gantung Kan ya gini Goyang-goyang Iya kan Nah saya demen sekali Dulu kecil Jalan sebarang itu Goyang-goyang Nah itu Tanpa melihat si ibu Di ujung sana Ini dari sini Saya udah Seijek-ijek Goyang dong Yang suatu teriak-teriak Wauw Anak ini ya Saya udah teriak-teriak Kita masih bingung Tanya sih dia ngomel-ngomel Goyang-goyang Maksudnya itu saya gak pernah lupa Kejadian itu Jadi Kalau menurut saya itu Masa kecil Anak-anak seusia saya Sekarang itu Mereka satu Lebih kreatif Dua Karena keterbatasan segala macem Mereka jadi berpikir ya Terus udah gitu Apa namanya Rasa keinginan tahu Sangat besar Dan Istilahnya masih Takut orang tua Dimana kalau Anak sekarang ya Gitu Diomelin maminya ya Dengan diplototin mata Ya diem aja Kalau kita juga Diplototin mata Udah Udah Cerenget dingin Mati lho Mateng Waduh gimana nih Udah begitu kan Kalau sekarang Mau dibilang apapun Tetap gini kan Iya Ambil Itu piring Iya Ntar Coba kalau dulu Ambil itu piring Ntar Langsung gini Mau ambil gak Kamu kabur Gitu kan Kalau sekarang udah gak kena Kayak gitu Jadi Jadi itu salah satunya Jadi Dulu itu kita lebih Awareness Kita lebih tinggi Terus Jadi itu Kita tuh lebih Kreatif Terus udah gitu Kita lebih Mencari solusi Karena gini Karena semua terbatas Terbatas Benar Karena keterbatasan Dalam keterbatasan itu Kita jadi berpikir Lebih kuat Lebih keras Terus adventure Jadi Zaman dulu itu Masih kita bisa Berpetualan Saya juga gak bisa Menyalahkan bahwa Sekarang itu Agak susah Untuk melakukan itu Karena tingkat kejahatan Agak serem Jadi Agak berbeda Dengan dulu Nah Tapi setidaknya Kalau yang saya lihat Sekarang terlalu terbuai oleh gadget Oke Jadi instan semuanya Ya udahlah Udah dapet Semuanya udah Jadi gak ada Evert lagi Untuk melakukan usaha Begitu ya Tidak lagi berpikir kreatif Berarti Hal-hal itulah yang Apa ya Membentuk Seorang Dave Chow Seperti sekarang ini Ketika di umur 25 tahun Saya tertarik Begitu Dimana orang-orang Mungkin kalau Di seumuran saya Begitu ya Di 25 tahun saya dulu Begitu Pasti pikirnya kayak Saya mau kerja apa ya Mau Berkarir Dimana Profesi apa yang saya ingin geluti Seperti itu kan Tapi Lucu Begitu kan Mas Dave 25-26 Man tahun Itu malah Lebih karius Terhadap Batik Ketika memulainya Apa yang pertama kali dilakukan Memulai mencintai batik Mencintai batik Jadi seperti Tadi saya katakan Memang pertama Ketika mendapatkan Empat kain itu ya Nah selanjutnya Menengar cerita Mengenai kain tiga negeri itu Tapi itu pun Tidak serta-merta Langsung terjun Di batik ya Jadi Masih sambil lalu Masih Bimbang dan ragu Untuk Memahami batik Lebih jauh Tapi begitu Ketemu dengan si Kain Tiga negeri itu Nah itu mulai Entah bagaimana Timbu satu Rasa penasaran Bahwa Eh Ini ada yang unik loh Begitu Nah uniknya apa Ya Detailnya seperti ini Warnanya seperti ini Dan itu hanya Baru satu kain pertama Jadi Belum sampai banyak Istilahnya Nah itu baru Di awal-awal sekali Jadi saya masih ingat Itu Kain itu Saya dapatkan Kalau tidak salah Di Jogja Begitu Nah Begitu tahu Kain tiga negeri itu Langsung tuh Oke aku mau cari data Ada gak Kain tiga negeri ini Karena mau tahu ceritanya Begitu Ternyata gak ada Dan Susah Begitu ya Setelah sekian tahun Baru itu bisa mendapatkan Data-data tersebut Begitu Karena Balik lagi Waduh Ini gak gampang ini Yang namanya kita mau Tahu sesuatu Nah dari situ Nah dari situ Karena Ya itu Keinginan tahuan saya itu Nah itu jadi Merembet Ke batik-batik lain Begitu Jadi nyambi nih istilahnya Nah tapi sebelumnya juga Di usia tersebut Saya juga kerja Begitu Jadi sebenarnya Batik itu sebagai hobi Oh Gitu Jadi karena memang saya suka Kain-kain Indonesia Songket Dan batik Seperti itu Jadi Sambil kerja Ya full time Waktu itu Nah di waktu senggang Misalnya sabtu minggu Ya mulai mengulik batik Begitu Nah Saya kerja kira-kira 5-6 tahun Begitu Nah setelah itu Beralih lagi Ya dengan pekerjaan lain Terus ya Masih berjalan terus Seperti itu Nah tapi Batik itu gak pernah tinggal Gak pernah tinggal Tetap ada di Lubuh hati Selalu Ada kesempatan Ya bisa ke Jawa Atau ke kota batik Ya dateng Nyambangi Dilihat apa Nah pada waktu itu Masih Ditarah itu Sebenarnya Tapi cinta itu Udah ada Gitu Sedari yang namanya Oma kasih empat kain itu Nah makin Terasah Makin Mendalam Melihat Batik Apa Batik ini Makin terkilik Terkilik lagi Gini Eh Apa yang lu bisa Buat dari batik ini Gitu Oke Jadi Pengusaha batik Udah pasti Enggak Gak kan Kayak gini deh Desain batik Bisa jadi apa Seperti itu Nah Makanya waktu itu Saya itu bergabung Ini setelah Ini setelah ditahun Yang lebih baru ya Saya bergabung Itu dengan Jalinan Yaitu Kami membuat Satu produk Untuk Anak-anak muda Menggunakan Wastra-wastra Indonesia Yang digabungkan Dengan desain Sedemikian rupa Menjadi Satu desain Yang memang Bisa dipakai oleh Anak muda Seperti itu Nah Tapi sebelum-belumnya Itu memang Lebih Beli batik Disimpan Jadi buat koleksi Dipakai Atau beli batik Untuk bahan bicara Di komunitas Seperti itu Nah Setelah dari Jalinan itu Kita membuat Satu desain Seperti Pemanfaatan Dari limbah Limbah Batik Maksudnya Dari kain-kain batik Yang Tercecer Kita bikin Satu desain Kita juga bikin Dari Kain-kain Yang Menurut kita Bagus Untuk anak muda Dengan pilihan Warna anak muda Dengan gaya-gaya Monokrom Dan lain sebagainya Itu Kita lanjut lagi Ke Arah yang lebih Ke Perdidikan Jadi Memang 24 tahun ini Adalah satu fase Yang Apa ya Apa sih Progresif ya Istilahnya Maksudnya Bertahap-bertahap Bertahap Dari sesuatu Yang hanya sekedar Mencintai Tapi sekarang Menceburkan diri Di sana Yang notabene Itu hal yang Tidak mudah Sebenarnya Nah makin kemari Makin concernnya Gini Bukan apa yang Bisa saya lakukan lagi Tapi Bagaimana mereka Bertahan Begitu Karena memang Kelangsungan dari Batik ini Tergantung dari Kita semua Begitu Jadi Itulah perjalanan saya Kalau dari kecil Sampai sekarang Nah tapi Memang Yang bisa Saya ambil Benang merahnya Adalah Kreativitas Oke Ketika kecil Mungkin bisa Flashback lagi Kita ya Apa cita-cita Dari seorang Dev Chua kecil Jadi pelukis kah? Enggak Atau Jadi arsitek kah? Atau jadi Fashion designer? Itu jawaban yang bener Yang nomor dua Arsitek Arsitek Gede-gede juga Gak bikin rumah juga Bikin batik Bikin batik Justru Jadi Waktu kecil itu Karena tadi Demen gambar Terus itu Demen art craft Jadi Apa Saya berpikir Wah Mau jadi arsitek Karena kan gambar Ternyata kan Gak semudah itu Jadi arsitek Harus Apa sih Kalau dulu itu Kelas Ada A1, A2, A3 Jadi A1 itu Yang fisika Kimia Terus biologi Lalu sos Sosbud Sosial budaya A3 saya Larinya malah Jadinya Setelah kuliah Setelah lulus SMA itu Ke accounting Begitu Jadi Kalau dilihat Perjalanannya itu Memang Ya itu Apa Apa Sangat Bergejolak Dinamis Dinamis Betul Jadi Gak 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 monoton Nah Itu mungkin Sesuai dengan karakter saya Jadi saya gak bisa Namanya kerja Duduk di belakang meja Jadi accounting itu juga Yaudah sekedar sekolah Nyatanya tetap saya terjunya di marketing Nah jadi Ibaratnya kalau kita invest semangka Eh buahnya pepaya Gak jadi semangkanya Nah makanya Saya suka bilang sama papi saya Ya dulu kan Ya dulu kan Gue maunya sekolah ini Katanya mesti sekolah itu Ya udah gue sekolah itu Akhirnya gue ke situ lagi Jadi Hal yang Tadinya tuh Saya tuh mau sekolah itu Lebih ke seni Sebenarnya Setelah lulus SMA itu Nah kebetulan memang Saya dapat Apa Peluang untuk sekolah Di Amerika Waktu itu Jadi mengambil Kelasnya itu Memang ya Bisnis Begitu di sana Karena balik lagi Seperti Pembicaraan kita sebelumnya Apakah seni Bersama menghasilkan Uang Gitu ya kan Nah ternyata Ya benar bisa Begitu Tapi dengan Tujuan yang tepat Begitu kan Dengan visi-visi yang tepat Begitu Nah tapi kan di era itu Gak bisa Namanya kita dibiayai Orang tua ya Pada saat itu Padahal itu juga Dibiayai juga yang Pokok aja Selebihnya tetap aja Kita nyambi juga di sana Iya Secara sendiri ya Betul Jadi Itu Tapi itu menambah Ya balik lagi ya Kita di zaman itu kan Memang Bukan yang Mudah Maksudnya bisa Waduh Duit abis nih Tinggal dikirim ya Kesana Tapi enggak Saya juga kerja di library Terus saya juga Apa bikin Tiap weekend Itu saya tuh bikin Apa paket-paket catering Gitu Jadi Ternyata masak ini Termasak itu Syukur-syukur Ternyata banyak yang suka Begitu Nah jadi Itu Ya itu tadi Kreativitas Begitu Karena gini Karena tidak punya Benar-benar Jadi dari tidak punya Maka Berpikir Apa yang bisa gue bikin ya Maksudnya Pokoknya sesuatu Halal lah Gitu ya Bukannya aneh-aneh Gitu Oke gini deh Itu pun juga pertama kali kita Berjualan juga gini Rasanya mau ngomong Misalnya ke Tasha Gitu Siah Gue bikin saya rasam nih Mau enggak Itu berat banget Gitu loh Kayaknya Aduh 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 Pokoknya berat banget deh Aku masih inget deh Itu ngomong pertama kali Itu mau ngomong Itu Aduh Gimana ya Gitu Tapi Ternyata begitu Satu Dua Tiga Lalu semua Apa Semua pension Ternyata enak Seperti itu Itu Membuat kita ya Semakin terdorong Untuk melakukan Hal yang lebih Nah demikian juga Dengan bisnis sekarang Kalau misalnya kita Enggak ada Respon dari Dari pasar Baik Atau benarnya Kita enggak tahu Gitu loh Jadi Oke kita bikin seperti ini aja Enggak tahu ya di pasarnya tuh Misalnya jelek Makanya butuh testimoni Sangat Butuh reviewer Begitu kan Dari orang Dari customer Betul Maka dari itu Sosmed itu menjadi Salah satu sarana Sebenarnya Untuk Kita tuh Dengar gitu Ya walaupun kadang-kadang Ada netizen yang agak Sulit Lucu ya Ya itu udah Dilapatkan aja deh Selama 24 tahun Perjalanan batik Begitu ya Mas Dave Gimana perkembangannya sekarang Apalagi tadi Sempat dimention Dengan adanya Sosial media Apakah sudah Justru mendorong Batik Indonesia Lebih dikenal dunia Lebih dipakai Di anak-anak muda Sekarang Dunia Atau seperti apa Atau justru menurun Trendnya ada Mulai Meningkat Ya Tapi secara Generalize Apakah itu Sudah Mengena sekali Saya rasa masih 60% Begitu Jadi belum secara In total Semua ya Balik lagi Karena Ya Satu sisi Kita juga bersaing Terhadap produk luar Ya Atau maksudnya Produk-produk yang bukan Batik Ya Atau bukan Karya wastra Kita Begitu Nah Ini memang butuh Satu Apa ya Dorongan Satu Wacana Atau sarana Ya Untuk Mereka-mereka Ini yang muda Yang memang berkreasi Ini untuk lebih Mengembangkan produknya Nah Itu memang Dibutuhkan Waktu Cuma Cuma kalau Aku melihat Trendnya Trend sekarang sih Mereka Dengan Kain-kain Indonesia Sudah memulai Tapi itu Mungkin proporsinya Masih kecil Mbak Ya Sekitar mungkin 50-60% Ya Belum maksimal Sebenarnya bisa Lebih dimaksimalkan lagi Cuma ya Mungkin Butuh Waktu Tapi Yang terpenting Adalah Kalau mereka Sudah Mencoba Itu sudah Satu Cara Bahwa Batik ini Masih akan Bertahan Begitu Karena Bagaimana Kita bisa Berkeluar-keluar Menyuarakan Ayo Ini harus Dipertahankan Ayo Ini harus Dilestarikan Seperti itu Tapi Pemakaiannya Kurang Ya Kalau misalnya Pemakaiannya Kurang Otomatis Ya Berkeluar-keluar Juga gak ada Gunanya Jadi Harus Dimanfaatkan Begitu Nah Kalau Dimanfaatkan Dipakai Dengan Cara Apapun Ya Dengan Cara Mereka Atau Generasi Muda Monggo Silahkan Jadi Tidak pernah Ada pakem Yang harus Oh ini Harus Begini Harus Begitu Dipakai Aja Dulu Karena Gini Kalau kita Memakai Waster Indonesia Itu ada Skalanya Jadi Pertama Saya ambil Contoh Batik lagi Jadi Misalnya Pertama Wah Batik Mahal Mas Dev Itu harganya 500 ribu 1 juta Kalau batik tulis Ya Oh Beli batik tulis Gitu loh Belilah batik cap Batik cap Kalau misalnya kita Keterusmi Batik cap Mulai dari 90 ribu Ada yang 100 ribu Bahkan Kalau misalnya kita Ke Beberapa daerah Ada batik-batik tulis Yang sederhana Itu 150 ribu Ada yang 160 ribu Masih di bawah 200 Masih terjangkau Nah Oke Kalau misalnya Ratusan itu Agak mahal Apalagi misalnya Mahasiswa Atau seperti itu Tapi Pingin pakai batik Yang sebenarnya Karena kan Dibilangnya Jangan pakai Yang Tekstil Motif batik Tapi Pakai Batik Kita bisa memulai Dari Kain-kain Batik cap Karena Cara pemakaiannya Bebas Tidak ada Harus Pakam tertentu Atau dengan Busana tertentu Atau dikombain Dengan Cara tertentu Itu silahkan Bebas Bebas merdeka Menggunakan Menggunakan Kain batik itu Jadi Silahkan Berinovasi Berkreasi Itu tidak masalah Tapi kadang-kadang Kita ini terganjal Kepada Pengetahuan Mas Tiff Mumpung Ada Ini kan Orang ahli batik Begitu kan Yang mengerti Sebenarnya Batik itu sebenarnya Apa sih Perbedaannya Apa sih Begitu Karena kita Di zaman sekarang Yang sering ya Kita dengar ya Smart listeners Para pemerintah Juga bilang bahwa Sekarang ini sedang digempur nih Dengan Bahan-bahan Atau tekstil-tekstil Dari China Yang Itu sebenarnya Bukan Wasrah kita Begitu kan Dan Berarti kita harus tahu nih Mas Dave Sebenarnya perbedaan Batik Sesungguhnya Dengan batik Yang mungkin Banyak di pasaran Batik Yang diproduksi oleh industri Itu seperti apa Saya punya satu kain Apakah ini batik Mas Dave Silahkan Kita tebak ya Batik bukan nih Kepunyaan batasnya Mas Dave juga ada Contohnya kan Batik Ada dua batik disini Kita lihat yang batasnya dulu ya Oke Ini bahannya disebut Dobi Katun Betul Tapi kita lihat Apakah ini batik Atau bukan Nah Teman-teman sekalian Bagaimana cara kita Membedakan Apakah itu batik Asli atau bukan Sebenarnya sangat mudah Kita hanya membalik Dari kain tersebut Coba kita lihat Belakangnya ya Mbak Tasya Oke Nah Ternyata berbeda Teman-teman sekalian Jadi gini Sisi luarnya Berwarna lebih terang Sisi dalamnya Itu lebih pucat Atau lebih pudar Ini menandakan bahwa Ini bukan batik Tapi Ini adalah Tekstil motif batik Karena Diprint pada bagian depan Jadi ini bagian yang diprint Warna Dan ini adalah bawahnya Begitu Dan di tepiannya ini Seperti robekan Di sini Ya Seperti ini Jadi Robekan seperti guntingan Begitu ya Kira-kira Nah Lalu Kalau dilihat dari motifnya Kita buka Lebih lebar Motifnya itu semua Ya Boleh dibilang itu Sempurna Hampir Tidak ada cacat Ya Tidak ada cacat Sempurna Semuanya rapih Bentuknya Dan Selalu berulang Ya Jadi dari bunga Yang warna oranye Di sini Lalu di sini ada lagi Bunga warna oranye Nah di sini Ya Ini berulang Dan ini semua sama Meletakkannya Dan biasanya Kalau misalnya Tekstil motif batik itu Suka ada Di ujungnya di sini Suka ada dari Logo Logo dari tekstil tersebut Begitu Gak ada di sini Ya di sini Gak ada Nah Hal seperti itu Jadi ini sebenarnya Bukan batik Yang asli Tapi ini adalah Tekstil motif batik Begitu Nah Ini Apa namanya Secara Kasat mata Ya memang Terlihat seperti batik Ya Tapi ternyata ini bukan batik Begitu Nah Sedangkan kalau ini Kalau ini Kalau kita lihat Ini Boleh dibilang Antara motif Satu ini Dengan motif Yang Di sini Itu tidak sama Ya Kesatu Ini Ini seperti kemari Ya Motive itu tidak sama Ya Terus udah gitu Pasti ada seperti Seperti kayak retak malamnya Di sini Ya Tidak rapih Begitu Karena ini pengerjaan tangan Begitu Lalu juga Kadang-kadang juga suka ada Ketetelan malam Begitu Malamnya jatuh gitu ya Tidak pada tempat yang semestinya Jadi seperti itu Nah Seperti itu Istilahnya bleber Beber-beber Karena memang dicanting Begitu Nah Jadi Itu tidak sama Dan juga Di belakangnya itu Istilahnya Kalau saya bilang Cetoya itu Sama Begitu Jadi dia nembus Bulak-balik Tapi Jangan salah Tekstil motif batik pun Juga sekarang Karena mau Ingin menyerupai Apa Batik yang sesungguhnya Kadang itu Di warna juga Bulak-balik Gitu Atau di print Bulak-balik Sehingga Warnanya itu Seperti batik Tulis pada umumnya Begitu Tapi memang Kalau dalam memilih batik Kita harus lebih Meluangkan ekstra waktu Untuk menilai Apakah itu batik Atau tidak Seperti itu Jadi memang Dibutuhkan waktu Untuk Kita itu mengerti Batik Supaya Tidak Ketipu Maksudnya Kalau ketipu kan Sayang ya Maksudnya Teman-teman Kalau misalnya Mau beli batik yang asli Ternyata Dikasihnya yang Tekstil Sebel juga Oke deh Mas Dave Waktu kita singkat Tapi mungkin Bisa ditutup Dengan Mungkin harapan Atau cita-cita Seorang Dave Chow Kedepannya Seperti apa Ya Bagaimana teman-teman Sekalian Sebenarnya Batik itu Luar biasa Indah Karya-karya Wasra kita Itu luar biasa Disukai oleh Seluruh 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 Teman-teman Dari bangsa Manapun Dan juga Sangat indah Nah Jadi bagaimana Kita Kita melestarikan Mereka Yaitu dengan Cara Memakai Dari produk-produk Wasra Indonesia Salah satunya Adalah batik Karena warisan Batik ini Sudah menjadi Icon dunia Setelah ditakkan Oleh UNESCO Jadi Sudah selayaknya Kita bangga Akan produk Dalam negeri Yaitu Berupa Kain-kain Indonesia Terutama Khususnya Batik Baik Terima kasih Mas Dave Untuk insightnya Kita bisa mengambil Inspirasi dari Seorang Dave Chowaya Bagaimana Dedikasinya 24 tahun Terhadap Batik Bersantara Beliau Adalah Pendorong Kita Juga harus Ada Effortnya Di situ Smart Listeners Dengan cara Memakai batik Di keseharian kita Dan lebih jeli Terhadap Batik yang kita Kenakan Dan jika kita beli Begitu ya Mas Dave Agar Batik yang sesungguhnya Agar Kita bisa membeli batik Benar-benar Dari orang yang Membuatnya Tidak dari pabrik Atau tekstil Oke Terima kasih sekali lagi Mas Dave Dan terima kasih Smart Listeners Sudah bersama dengan kami Dalam podcast Bincang Bersama Saya Tasya Rustama Dan Mas Dave Chowaya Kami ucapkan terima kasih Kami pamit Sampai jumpa